oke kembali lagi di channel saya kandang mulia listari oke topik pembahasan kali ini adalah fungsi dari plastik sebagai pembalut kandang wah pembalut pembalut oke nah jadi begini kenapa sih sekarang musim penghujan ini banyak kelinci yang kembung dan berakhir ke barak matian itu kalau pengalaman dari saya itu sebaiknya kandangnya itu dibalut pakai plastik ya supaya udara malam ataupun udara dingin itu tidak masuk ke dalam kandang seandainya pun masuk itu hanya sedikit dan itu masih bisa dapat ditahan oleh kelinci nah sekarang banyak faktor yang menyebabkan kelinci kembung diantaranya yaitu karena cuaca yang begitu ekstrim yaitu begitu dingin kecuali kandang para peternak ada di dalam ruangan gitu ya kalau modelnya seperti saya seperti ini ini kan di emperan rumah ya jadi saya sarankan para peternak itu kalau misalnya kandangnya itu di luar rumah itu lebih baik dikasih lapisan plastik seperti ini contohnya nah plastik seperti ini ya bro ini berfungsi untuk menahan angin agar tidak masuk karena kalau malam ya kita sendiri kalau malam hari kan begitu dingin ya apalagi kelinci yang posisinya ada di luar ruangan nah kalau di peternakan saya musim dingin atau peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan itu kelinci bisa beradaptasi dengan baik yaitu dengan cara seperti ini tadi ya kalau misalnya tidak ada plastik bisa juga pakai karung tidak apa-apa lah soal penampilan itu nomor berapa lah yang penting keselamatan kelinci jadi ini ya saran-saran ya dari saya ya mungkin saya juga masih pemula cuman cara ini sangat efektif untuk mencegah mortalitas kelinci baik indukan ataupun yang masih anakan dari kematian mendadak biasanya sorenya masih baik-baik saja nah terus paginya sudah tergeletak tak berdaya waduh kan ya merepotkan juga itu kalau kelinci nya anak kan masih bisa diterima tapi kalau sudah indukan harganya mahal sekarang kalau indukan beligon atau troli itu kan sekitar ya kurang lebih 130-120 ada yang 150 juga ada kan ya sayang ya percuma beli saran saya yaitu pertama perbaiki kandang jika kandangnya belum dilapisi plastik sebaiknya segera lapisi plastik karena ini adalah peralihan musim sangat dianjurkan sekali untuk menjaga kehangatan atau suhu dari kandang terutama kandang yang di luar ruangan seperti saya saya kira cukup sekian dulu ya penjelasan dari saya dan tips dari saya supaya kelinci nya tetap sehat biarpun cuaca sedang dingin ataupun sedang kurang suhu di atas di bawah rata-rata oke sekian dulu dari saya terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian mendapatkan tips-tips ataupun tutorial yang mungkin belum belum anda ketahui terutama untuk yang pemula jadi nanti bisa tetap mendapatkan pemberitahuan dari saya ketika saya upload video terbaru oke terima kasih dari saya salam ngarit bukan salam ngarit salam beternak yang penting tetap semangat untuk tetap beternak oke